Enaknya Starlink-nya diapain, Pak? Starlink itu saya berharap bisa diberhentikan operasional sementara waktu sampai investasi yang masuk 30 miliar. Pekerjaan cuma 3. Ya, ini apakah fair enough buat kita? Jadi, biar diketahui teman-teman, hampir 30 tahun telekomunikasi Indonesia, kita sudah menyumbangkan hampir kurang lebih 3.000 triliun. Kurang lebih 20.000 peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Akibat tumpang tindih tersebut, kita nggak lebih leluasa menggelar jaringan. Gizmo Talk Podcast Halo Gizmo Friends, balik lagi sama aku Sari. Ini episode yang keberapa ya? Ke tiga ya? Ke sekian. Ke sekian lah pokoknya. Ke sekian. Ya, di Gizmo Talk kali ini. Kebetulan kita kedatangan ekspertisnya jaringan telekomunikasi. Nggak ngeri, nggak ngeri. Orangnya asik. Namanya Pak Jerry Suandi. Dia adalah Ketua Umum ABJATEL. Boleh perkenalkan diri, Pak? Ya. Selamat pagi. Gizmo Talk. Gizmo Talk ya. Diundang di sini. Suatu kehormatan, kebahagiaan. Bertemu teman-teman semua. Di mana kami, ABJATEL, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk Indonesia, berharap bisa mengadvokasi, memberikan informasi sesuai sebagaimana kepentingan yang diharapkan dari teman-teman Gizmo. Pak Jerry, di ABJATEL itu periode berapa? Baru periode pertama. Oh, baru periode pertama. Mbak Sari. Mbak Sari. Jadi, ABJATEL itu per periode 3 tahun. Dan saya sebagai Ketua Umum yang ketiga. Oh, oke. Jadi, dari 2021 akhir sampai 2024, kemungkinan kita akan munas di 2024 ini, di Oktober. Iya, oke. Nanti akan ada di Royal Tulip, Bogor. Lagi disiapkan. Mungkin dari Gizmo Rens itu belum terlalu, kalau ABJATEL. Karena kan kita banyak asosiasi itu, Pak. ABJATEL, ABJ, ATSI. Bisa di, mereka nggak sempat. Maksudnya bedanya ABJATEL dengan ABJ, dengan ATSI. Karena kan kalau ATSI kan kita tahu, itu juga kan, telekomunikasi seluruh juga kan. Baik, Mas Sari. Jadi, asosiasi yang ada di Indonesia, itu berdasarkan topologi. Topologi itu maksudnya segmented. Jadi, saya mungkin menambahkan informasi. Ada beberapa asosiasi besar di Indonesia, sesuai dengan topologinya. Pertama, asosiasi kabel laut, ASKALSI. Itu kabel-kabel laut, atau fiberoptik yang ada di laut. Jadi, semua itu dibahas, dan dikomunikasikan melalui teman-teman ASKALSI. Nah, semua kabel-kabel fiberoptik yang ada di darat, yang punya izin jaringan dari Kominpo, yaitu adalah jar tube, jaringan tetap tertutup, dan jaringan tetap lokal paket switch, atau jar tube log PS, yang dikeluarkan oleh Kominpo, itu ada di ABJATEL. Saat ini kita member ABJATEL, kurang lebih 102 perusahaan. Kurang lebih cukup sudah representatif, karena memang semua sudah, cell hoarder sudah masuk ke dalamnya. Nah, ada lagi izin last mile, atau ISP, Internet Service Provider, itu yang mungkin lebih keren, karena sudah lebih lama, namanya ABJ, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan ada juga namanya ATSI, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia, itu wireless, atau mungkin celular. Itu ada di rekan-rekan ATSI. Dan juga ada secara topologi satelit, itu ada di ASI, Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia, yang akhir-akhir ini lagi viral ya, kehadiran ada mas-mas dari Amerika. Mas Elon. Tapi pak, sebelum di ABJATEL, kalau nggak salah, bapak pernah di beberapa perusahaan, tau-tau juga ya pak? Boleh diceritain pak? Saya mungkin baru belajar telekomunikasi, kurang lebih 18 tahun, sampai sekarang. Dan masih harus sering bertemu sama guru-guru dan mentor, semua praktisi-praktisi yang mungkin jauh lebih expertise ya, baik dari praktisi dia sebagai dosen atau akademisi, ada juga mungkin kayak Pak Ono ya, Nah, terus ada juga kayak Pak Gelumbang, Menak juga tokoh-tokoh nasional, salah satunya ya, dan Pak Nonot juga almarhum juga ya, yang melahirkan juga, Bakti ya, yang kita kenal sekarang, Uso ya, ada di sana. Dan ada banyak lah yang harus kita pelajari, di saya usia baru saja, 18 tahun mengenal telekomunikasi, berangkat dari mengenal selular atau tower, akhirnya saya kurang lebih hampir 10 tahun ini udah ada di Pix Broadband atau Fiber Optik, kurang lebih seperti itu. 18 tahun di Telco ya Pak, tapi Telco sendiri itu kan muncul dari tahun 90-an ya Pak. Nah, kalau misalnya dari sebagai melihat zaman sekarang gitu, lanskap Telco Indonesia itu sebenarnya dalam beberapa tahun terakhirnya itu seperti apa itu? Terus ada nggak sih proyeksi 5 tahun ke depan gitu, akan seperti apa? Iya, jadi saya mungkin proyeksi secara total mungkin lebih baiknya teman-teman Kominfo ya, biar bisa lebih bisa men-socialisasikan, karena ada lembaga resmi Kominfo, perwakilan negara yang terintegrasi dengan BAPENAS. Jadi ada rancangan peraturan, rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang yang tadinya memang mereka sudah rumuskan. Kalau secara Pix Broadband atau Fiber Optik, mungkin harapan kita pernah kita berkomunikasi juga ke rekan-rekan Kominfo agar dapat terkoneksi sampai 2045 menuju dengan Indonesia Emas. Jadi saat ini sekarang Indonesia secara Fiber Optik mempunyai ukuran panjang kabel Fiber Optik itu sekitar 800 ribu kilometer. Jadi 800 ribu kilometer. Dan sementara Filipina itu 1,2 juta kilometer. Jadi kita akan bisa lihat apakah Apple to Apple dengan luasnya negara, dengan panjang kabel. Sementara dari 800 ribu itu, itu baru kurang lebih 30% dari jumlah pemerintah kabupaten dan kota yang sudah pengelaran jalingan kabel Fiber Optik. Ya kalau kita ngambil angka existing 514 kabupaten dan kota, itu kurang lebih 150 kabupaten dan kota yang baru ada Fiber Optik. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi saya mungkin tidak bisa mendalui ya, rekan-rekan Kominfo untuk landscape-nya. Tapi kalau kita tambahkan, semua teknologi, baik 5G, itu mandatory memakai media Fiber Optik. Kalau 5G kan dia pakai BTS to BTS, interkoneksi antara BTS to BTS itu Fiber Optik. Bahkan pakai satelit yang 6G, kemungkinan dia akan tetap pakai Fiber Optik. Mulai dari ground station atau pop-nya atau head-end-nya, baru distribusi konten atau mungkin media datanya. Tapi kalau secara kesempatan, tantangan terbesar yang dihadapi telponnya Indonesia itu apa? Pertama, mungkin sisi regulasi ya, Mbak Sari. Regulasi ini saya pernah ada paparan di UGM, di S2, itu sekitar pengakuan dari Kemen Hunkam, Kementerian Hukum dan HAM, itu menyebutkan, itu Q1, kalau nggak salah tahun lalu ya, Q1 ya, apa Q2 gitu ya. Nah itu kurang lebih 20 ribu peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Ah, 20 ribu? 20 ribu. Jadi sebelum ada peraturan Mahkamah Agung 01-2016, peraturan-peraturan yang tumpang tindih dapat dianulir oleh Kemen Dagri. Tapi setelah ada PERMA 01-2016, itu melalui mekanisme konstitusi judicial review ke Mahkamah Agung. Dan itu biayanya cukup besar dan cukup lama, jika tidak diselesaikan dengan mungkin komunikasi dengan baik. Nah, ini yang menjadikan kami, khususnya di praktisi telekomunikasi, akibat tumbang tindih tersebut, kita nggak lebih leluasa menggelar jaringan. Contohnya, ada misal, Kota Surabaya menerapkan penetapan sewa jaringan tulitas terhadap fiberoptik. Nah, itu melalui perwali nomor 80 tahun 2016 dan perda nomor 5 tahun 2017. Cantolannya adalah Permendagri 19-2016. Nah, di mana disitu bicaranya adalah intinya pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan barang milik daerah. Nah, itu melalui Peraturan Menteri Keuangan 115-2020 yang menyebabkan ada faktor penyosewa yang diterjemahkan melalui KJPP, Komisi Jasa Penyelit Publik. Dan itu sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun dari sekarang, kurang lebih 4 tahun, 5 tahun sudah diserap oleh Kota Surabaya. Nah, ini salah satu contoh hingga akhirnya Abjatel berupa yang mungkin sudah melakukan harmonisasi. Tinggal menunggu feedback dari rekan-rekan di Sekretariat Kabinet dan Kementerian Dalam Negeri. 20 ribu regulasi lumayan juga Pak. Apa karena itu regulasi telpon yang sudah lama dan harus terbaru nggak sih Pak? Ini bukan khusus telko ya Mbak Sari. Semuanya. Campur ya. Jadi ada irisan. Jadi, kalau kita bilang itu menjadi satu hal yang perlu dipahas serius supaya regulasi itu terintegrasi karena KPI semua pihak itu ada dasarnya juga. Nah, akibat ada KPI tapi tidak ada yang memonetize integrasi struktur bagaimana regulasi itu seharusnya. Kurang lebih seperti itu pendekarannya Mbak Sari. Termasuk regulasi soal satelit itu juga ada tempat tidinya. itu yang bermasalah sebenarnya gimana sih kalau regulasi yang tempat tidinya yang terkait satelit itu sebenarnya? Ya, kalau terkait satelit yang maksud Mbak Sari Starlink memang sudah dibahas rekan-rekan arsi ya. Kita juga dalam pembuatan diskusian dalam hal ini posisional Abjatel juga akan segera bersurat ke pihak-pihak terkair misalnya contoh ke KPPU. Kalau bicara Starlink ada catatan kita beberapa dari Abjatel yang juga kita sampaikan di salah satu stasiun swasta yang cukup terkenal juga ya. Saya juga menyampaikan di sana. Jadi ada beberapa poin. Poin pertama adalah penggunaan Starlink dalam kaitan D2D direct-to-device smartphone yang dikatakan tanpa menggunakan BTS masih banyak loophole di bidang regulasi antara spektrum coexistensi antara 4G atau LTE terestrial dan 4G via satelit di spektrum yang sama. Bahkan di ITU WRC atau WRC juga masih dibahas walaupun secara trial teknologi sudah mulai dilakukan. Hal ini juga menandakan bahwa satelit Starlink mempunyai teknologi yang bisa beroperasi di luar frekuensi yang diizinkan dalam satu negara jadi sulit untuk nge-block posisi satelit Starlink. Pemen lokal apakah operator JSM FO radio backhaul tower energi visat dana lain terus membangun dan memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja biaya frekuensi IMB dan komplei aturan-aturan daerah dan pusat lainnya yang memberikan kontribusi ke pemerintah dibandingkan Starlink yang tambah BTS. Jadi bayangkan betapa potensi hilang pendapatan negara akibat ini. Jadi biar diketahui teman-teman hampir 30 tahun telekomunikasi Indonesia kita sudah menyumbangkan hampir kurang lebih 3.000 triliun. jadi dalam 30 tahun 3.000 triliun 3.000 triliun jadi inisiatif pemerataan daerah rural dan 3T terus dilakukan oleh kolaborasi pemerintah dan swasta yang berjalan baik selama ini. Ada program Satria leasing capacity RTGS atau AI akses internet dengan beragam netral teknologi. Internet untuk poskesma sekolah pesantren sudah dijalankan dengan adanya proyek BTS bahkan di daerah sulit untuk menunjukkan eksistensi negara hadir. Jadi ini harusnya Starlink melalui proses yang panjang. Nah belum lagi potensi rakyat Indonesia yang berlangganan hingga 2,5 juta orang yang punya processing power atau senilai kurang lebih 24 triliun per tahun cuma dijadikan kita sapi perah oleh Starlink. Jadi bayangkan ini menjadi satu konsen kita mengkerucut menjadi beberapa hal sebelumnya saya tambahin perlu proteksi terhadap pengembalian investasi. Jadi ada tiga yang kita konsen terhadap Starlink Mbak Sari. Satu masalah keamanan teritori terhadap bypassing teknologi tersebut. Yang kedua masalah data proteksi compliance dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah efektif berlaku tahun ini. Ketiga masalah proteksi investasi dan equal playing victim equal playing field terutama terhadap penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Jadi itu catatan kita dan memang ini kita akan bersurat resmi ke pihak terkait salah satu KPPU nanti segera pencatel. Berarti salah satunya itu kedaulatan data itu yang katanya digembar-gemborkan sejak lama ternyata malah jadi miss gara-gara Starlink ini sendiri ya Pak. Tapi sebenarnya Pak kalau misalnya mungkin bisa jujur-jujur ada apa sih Pak di balik ini semua. Wah saya tidak melakukan suatu riset yang memang secara politik karena kita di industri telekomunikasi ya visible ya not invisible sektor ya kita visible jadi semua bisa dilihat kalau yang namanya kebijakan negara mungkin saya punya catatan ya Mbak Sari untuk mungkin lebih bisa menjawab ya sebenarnya teknologi satelit itu keniscayaan Mbak Sari tapi harusnya kehadiran Starlink itu dibahas semua saleholder dengan cukup lama dengan rapi dengan konsekuensi dilihat dari beberapa point of view jadi dia akan nanti bersifat complementary melengkapi misalnya contoh kurang lebih ada sekitar 15% penduduk Indonesia yang belum dilayani internet atau telekomunikasi ini menjadi satu ya di era 3T 50% penduduk Indonesia jadi ini bisa jadi dituangkan kepada rekan-rekan dari Starlink untuk dijadikan KPI supaya dapat berfungsi buat negara Indonesia tapi emang sejarahnya dari setiap misalnya teknologi dari 2G ke 3G ke 4G itu biasanya emang bertahun-tahun malah lebih dari 10 tahun yang kita tahu nah kayaknya kesan terburu-buru itu ada banget di Starlink ini ya jadi memang keterburu-buru itu sebenarnya dari rekan-rekan Kominpo itu sudah berproses dari 2021 mbak itu ada saya pernah ikutin di salah satu hal kayak gini podcast kayak gini di lebih tepatnya bukan podcast tapi FGD FGD di selular mungkin nanti bisa saya juga bagikan data-datanya dari Kominpo sejarahnya Starlink itu memulai dari 2021 sampai bekerja sama dengan Telkom dan juga ground stationnya seperti apa dan dinyatakan oleh Kominpo dia sudah mempunyai NOC dan seterusnya segala macam yang yang dikabarkan itu kita juga gak tahu dimana NOC-nya tepatnya dimana dan seterusnya kalau kita lihat salah satu menteri saya sampaikan di media mainstream Pak Bahlil sebagai menteri investasi juga BKPM menyatakan itu investasi yang masuk dengan hadirnya Starlink tanda kutip bahasa dia cuma 30 triliun eh 30 miliar dan sangat sedikit 23 30 miliar 30 miliar itu bisa dicek di WSS Online Seekers Emisi tapi Pak gini Pak maksudnya kalau misalnya pun harus terburu-buru dengan satelit dan kita juga punya satria dan itu emang satelit kita juga bukan kaleng-kaleng ada Telkom di balik itu semuanya juga akan kerjasama dengan si Mas Elon juga untuk roket segala macam nah itu satria kenapa si satria ini itu gak ditimbangkan dengan pemerintah itu mungkin lebih politis Mbak Sari itu jawaban yang mungkin di ranah pemerintah saya gak mencoba menafsirkan bahkan menerjemahkan yang saya gak tahu juga di balik ini karena kalau polisi atau mungkin kebijakan dari pemerintah itu kan harusnya sudah terukur secara abjadil kami hanya punya beberapa pandangan dan narasi sangat menyanyangkan saja yang terkesan terkesan diburu-buru dan di balik dan semua itu kita serahkan kepada pemerintah tapi harapan kita kami berharap kita juga dapat bisa dipanggil untuk mengkontribusi pemikiran dan masukan kepada negara dari yang kami pahami di sektor mungkin fixed broadband berarti intinya terlalu banyak tanda tanya ya Pak jadi memang tanda banyak tanda tanya itu mungkin yang kita bertanya mungkin yang menjawab bukan di abjadil karena memang ada yang lebih authorized ya mungkin bisa jadi Pak Presiden atau mungkin Menteri terkait lah tapi di luar abjadil ya Pak kalau misalnya ya mungkin secara secara pribadi Pak Jerry yang udah 18 tahun gitu kan di industri ini kira-kira seperti hal kehadiran starting itu sebenarnya di Indonesia itu perlu apa enggak sih Pak saya melihat buat user ya atau mungkin buat lebih ke iya ya ke user kalau kita melihat dari pandangan dari customer semakin banyaknya penyedia layanan itu bisa jadi berkompetisi sesuai dengan undang-undang public service ya undang-undang public service nah itu yang pertama mari kita beberkan angle-nya kedua melihat dari sisi pemerintah diharapkan mendapatkan investasi ya kan dari pemerintah nah kalau lihat dari praktisi telekomunikasi sektor kita melihat harusnya dibahas lebih rapi dan panjang dan turunan akhirnya supaya bisa complementary karena contoh misalnya saya mengambil analogi sederhana lah dulu abang-abang ojek nggak terganggu dengan gojek di awal-awal ya tapi itu adalah perubahan paradigma dan kebiasaan manusia mulai dari konvensional menggunakan digital hingga akhirnya ibu-ibu keluar dari pasar setelah belanja turun dari angkot mungkin seringkali kita dengar jawaban Bang Mamat sebagai ojek pangkalan sebentar dulu saya lagi ngerokok lagi ngopi dan segala macam artinya itu tidak melainkan kenyamanan atau servis yang baik sebagaimana biasanya sementara ibu-ibu harus segera memasak nah dengan adanya ojek online contoh itu lambat laun kebiasaan masyarakat pengguna itu bisa lebih tepat sasaran tepat waktu bahkan lebih bisa nyaman tanda kutip dia ada SOP ada data diri pengendara atau pengemudi dan seterusnya sama dengan sekarang Starlink ketika kita bicara tentang Starlink itu bukan persoalan bagaimana tolak menolak setuju gak setuju harusnya kita hantarkan dengan bagaimana kekritisan kita untuk mengevaluasi menganalisa semua kemungkinan apalagi apalagi perlindungan pribadi ini keniscayaan baru saja kita terjadi pusat data nasional kita shut down jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang khusus Pak Sari intinya boleh disrupsi tapi harus ada jaminan keamanan keluarga pastinya akan mendisrupsi komponen-komponen sama dengan kayak tadi Abang Gojek nah hadir lagi dengan taksi jadi dalam hal kompetisi itu wajib tapi kompetisinya seperti apa nah di tengah kalau misalnya boleh dibilang penolakan ya banyak gitu yang istilahnya minta kejelasan Starlink itu mau ngapain kalau Bapak dari Kami Info enaknya Starlink ini diapain Pak Starlink itu saya berharap bisa diberhentikan operasional sementara waktu sampai ditentukan regulasi yang firm yang clear supaya jangan gaduh terhadap bagaimana menerjemahkan bagaimana mentafsirkan Starlink itu mau bicaranya apa nih dari sisi apa nih baik dari perspektif regulasi baik dari sisi perspektif operasional baik dari perspektif mungkin katakan komersial baik dari perspektif mungkin kita maintenance ketika ada perangkat dan seterusnya karena pekerja cuma tiga orang ya kalau kita rusak perangkat gimana ya kan terus bagi baik juga dari perspektif bagaimana kehandalan menjaga data privasi atau data pribadi kita karena semua yang namanya jual layanan itu pasti ada para pihak yang harus satu pihaknya menyetorkan data pribadinya supaya jelas sebagai bentuk dari billing komersial dan seterusnya jadi komponen-komponen ini satu kesatuan yang gak terpisahkan kalau kita bicara secara korporasi layaknya harus diberhentikan operasionalnya sementara waktu sampai regulasinya itu form dibahas bersama-sama jadi kita melihat ya Mbak Sari ini di pembantu presiden saja para menteri itu ada blok-blokan ada yang setuju ada yang gak setuju ya Pak Balil mengatakan investasi yang masuk 30 miliar pekerjaan cuma 3 ya ini apakah fair enough buat kita karena siapa yang menjaga negara Indonesia kalau gak kita semua TKDN gak masuk jangan-jangan itu sama sekali 100% dari luar negeri bautnya pun dari luar negeri lah kita kebagian apa nih 30 miliar doang kan begitu sementara udah ratusan Starlink di wilayah hukum Indonesia sebenarnya idealnya itu berapa lama sih untuk sebuah teknologi itu bisa masuk kayak Indonesia gitu untuk di-approve kayak Starlink ini harusnya bisa memakan waktu berapa lama untuk persiapannya semuanya memang sepengetahuan saya itu ada prosedur-prosedur SOP-nya Mbak Sari dan mungkin katakanlah bukan hanya komimpos saja menurut hemat saya kayak Starlink ini harusnya bisa pas atau approve ya untuk utilisasinya misalnya contoh saya gak tahu juga kementerian pertahanan dilibatkan gak prosesnya Kemenko Polukam dilibatkan gak iya kan orang jangan bicara hanya telekomunikasi informasi itu di komimpos saja tapi kan BSS dilibatkan gak BSSN dilibatkan ke Kemen Dagri Duk Capil dan segala macam jadi ini satu integrasi yang memang harusnya didesain dari banyak point of view tapi kalau ngomongnya udah atas nama pemerintah yang di 3T gimana Pak ya makanya itu cepet-cepet juga ya makanya memang Mbak Sari itu kembali lagi kita beri kepercayaan melalui election itu ada Pak Presiden Jokowi dan jajarannya yang sudah memutuskan tapi tidak ada kebenaran yang absolut tidak ada kesalahan yang absolut disitulah aspirasi makanya saya sangat senang sama Pak Sari dan Kusmo ini mengajak untuk menyampaikan informasi yang teruji informasi yang berimbang agar masyarakat Indonesia juga dapat memperdengarkan bahkan dapat menganalisa dengan alelisa tersendiri kenapa pembicaraan ini terjadi di hari yang indah ini oke tapi balik lagi ke Abjantel sih Pak kalau misalnya di fiber optik itu kan biasanya agak sulit juga pembangunannya itu Pak terus malah katanya ada penghutan-penghutan itu dari Abjantel sendiri ada ya justru karena itu kita sudah melakukan harmonisasi Permendagri 19 2016 yang tadi saya sebutkan dimana telah dilakukan harmonisasi pasal 127 ayat 1 dan 2 dimana intinya adalah gini jika Pemda-Pemko tidak bangun SJUT sarana jaringan utas terpadu maka kita harapkan itu tidak dipungut biaya sewa atau 0 ya jangan seperti Kautas Surabaya terus yang kedua kalau bangun SJUT sarana jaringan utas terpadu itu dikenakan biaya faktor penyusiewanya 4-16% nah kita sudah dapat keputusan bulat ketika itu masih Prof Makput PLT Kominfo dimana sebenarnya sebelumnya itu dari PMK 115 2020 itu 20-85% nah ini bentuk bagaimana Abjantel merespon supaya semua seragam semua bisa dinamis baik dari pelaku industri baik dari Pemda itu yang pertama yang kedua mungkin teman-teman Cosmo dan Pak Sari bisa perhatikan ada beberapa ruas jalan di Jabodetabek itu ada bener-bener Abjantel dalam merelokasi kabel udara ke kabel tanam bisa dilihat di jalan Wijaya dimana-mana lah gitu ya sebagai sampling itu bentuk kolaborasi kita Abjantel sebagai asosiasi dengan Pemprov atau Pemda Pemkot supaya ada estetika dan seterusnya keamanan tidak celaka dan seterusnya terus yang kedua saat ini Abjantel juga lagi finalisasi desain untuk tiang bersama kita lihat mungkin di depan kita ini banyak sekali tiang-tiang ya jadi ada 8 ada 10 gitu ya nah kita ingin itu jadi satu saja dipakai rame-rame jadi sharing infrastruktur tujuannya supaya nanti lebih tertata kotanya aman kotanya sejahtera warganya udah ada regulasi juga kan kalau yang sharing infrastruktur itu ya berdasarkan PP46 2021 itu bisa dilihat tapi sebenarnya saya mau bilang nambah lagi di PP46 2021 pasal 21 ayat 1 dan 2 mengatakan pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran APBN dan APPD dan pemerintah pusat dan daerah dapat mempensitasi membangun jaringan infrastruktur pasif nah ini lagi-lagi aturan teknisnya yang belum diselesaikan tapi Pak saya lihat Bapak juga pakai Android seringnya pakai Whatsapp kalau nelfon juga kan apakah kedepannya telekomunikasi seluler itu akan digantikan dengan voice internet mungkin kita sudah melihat fase-fasenya Mbak Sari ya akan ada banyak perkembangan teknologi yang kita mungkin Mbak Sari kita keniscayaan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana manusia itu merespon terhadap kebutuhannya dari fase-fase mungkin dari jaman batu sampai sekarang jaman batu orang jalan kaki sampai minumkan sepeda sepeda ke motor atau industri sampai sekarang yang digital bahkan dunianya sudah robotik dengan bahasanya AI nah artinya itu keniscayaan jadi tidak ada yang salah di sana tinggal sekarang mungkin lebih tepatnya bagaimana kita sebagai user menggunakan kehal positif sama dengan mungkin ya sekarang judi-judi alarm judi siaga satu Indonesia sama pinjol-pinjol jadi cukup luar biasa turbulensinya jadi tergantung jadi handphonenya kalau dipakai untuk judi itu hasilnya negatif jadi ya tergantung orang ya Mbak Sari betul tapi kenapa gak pakai iphone Pak ini usah pertanyaan ngekimik aja Pak saya mungkin gak bisa blok-blok Amerika atau Korea ya ini kan Korea ya sebetulnya ada sih ada beberapa saya oh punya bawa apa handphonenya banyak Pak ada ada beberapa tiga sih buat apa aja Pak ya ada komunisi keluarga saja ada keluarga ya ada yang kalau ini udah umum ada yang buat wartawan kalau ngubungin ke sini ke sini aja jadi saya open open ke kawan-kawan ya itu mungkin bentuk privasi ya kadang-kadang kan kita ngobrol sama keluarga tiba-tiba ada kita lagi ngobrol kan gak asik ya seakan-akan kita merasa penting ya padahal gak juga karena kita harus melayani dari versi yang berbeda betul tapi anaknya pasti pakai iphone deh Pak ya soalnya anak gini tuh karena gak mau pakai android walaupun pinjol ya ya itu dia tuh sebenarnya saya gak begitu setuju tuh kalau pinjol-pinjol lah tau kenapa pokoknya kesannya kayak memberikan edukasi yang konsumtif gitu sama orang bapak sendiri enggak kan kayak gitu enggak sih saya sih apapun produk itu punya hak kebebasan kepada masyarakat memilihnya tinggal masyarakat yang tinggal masalah masyarakat memilihnya menggunakan untuk apa kalau hal positif bisa jadi misalnya Mbak Sari install Al-Quran disitu di tengah jalan bisa aja baca berapa hadis enggak sih Pak kan bisa saja saya bilang bisa saja kan tergantung kalau saya ada saya install Al-Quran saya kadang-kadang baca setiap kegiatan saya terakhir Pak ada gak sih harapannya abjaten atau harapan dari pribadi Pak Jerry sendiri gitu industri teknologi kita tuh ke depan harapannya seperti apa ya mungkin beberapa layer Mbak Sari makasih teman-teman kosmo jadi pertama harusnya negara dan industri sangat serius menyiapkan regenerasi ya pertama kita lakukan pendidikan latihan ya atau sekolah-sekolah advokasi di bidang transformasi digital yang mungkin sangat minim di Indonesia karena pertarungan ke depan transformasi digital itu sudah karena cross border dia tidak kenal siapapun itu warganya sama wilayah negara siapa tapi yang jelas connectivity cross border itu harus kita siapkan regenerasi yang andal literasi dan seterusnya itu yang pertama kedua terhadap mungkin Starlink mungkin statement dari Abjatel berharap bisa dibahas ulang bagaimana positioning Starlink itu tidak mendisrupsi secara umum ekosistem telekomunikasi Indonesia itu yang kedua yang ketiga adalah pandangan kita telekomunikasi Indonesia agar dilakukan tindakan-tindakan cepat terukur teruji terhadap bagaimana integrasi regulasi supaya ada dukungan penuh sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi terhadap perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi Indonesia keempat adalah bagaimana komponen-komponen yang ada sekarang di Indonesia telekomunikasi baik perangkat dan seterusnya kita setuju TKDN tapi yang terukur artinya supaya negara ini bisa comply dengan bagaimana keamanan masyarakat dengan data pribadinya dan juga bagaimana kenyamanan user dan juga ini bisa sustain baik dari sisi industri baik dari regulator mendapatkan investasi baik loka karya pekerja juga di kita dan bagaimana kedepannya juga Indonesia juga dapat bergaul di ITU dan seterusnya demikian Mbak Sari oke demikian Gizmo Friends jadi kita pengen pemerintah lebih transparan menggunakan regulasinya untuk kepentingan dari warga bukan kepentingan penguasa itu omongan saya bukan omongan Pak Ciri oke Gizmo Friends kita ketemu lagi Gizmo Talk berikutnya dadah dadah